The Lady with the Lamb Dulu profesi perawat dianggap sebagai profesi yang hina dan rumah sakit merupakan tempat yang kotor dan jorok Namun semua itu berubah ketika The Lady with the Lamb mereformasi dunia keperawatan sebagai pekerjaan terhormat bagi perempuan Dia adalah Florence Nightingale, seorang perempuan yang berasal dari keluarga kaya raya di Inggris yang menjadi pelopor perawat modern Pemikirannya mempengaruhi kebijakan perawatan pasien yang tepat pada abad ke-19 dan 20 Hari perawat internasional yang selalu diperingati setiap tanggal 12 Mei tidak lepas karena tanggal tersebut adalah tanggal kelahirannya Bagaimana Florence menentis karirnya dan bagaimana pula dia mendapat julukan The Lady with the Lamb atau Pidadari Berlampu Halo guys, welcome to my name Gigi channel Di segmen Unituno ini, aku akan share fun fact yang kadang tidak diketahui oleh orang-orang Tapi pasti ada juga si yang sudah tahu Zaman sekarang kan sudah sangat canggih dan masyarakatnya juga sudah sangat pintar Namun semoga video aku kali ini bisa berguna dan menghibur untuk kalian ya Florence Nightingale, lahir di Firenze, Italia pada tanggal 12 Mei 1820 Dia dibesarkan dalam keluarga yang berada Semasa kecilnya, dia tinggal di Leehurst, sebuah rumah besar dan mewah milik ayahnya, William Nightingale Yang merupakan seorang tuan tanah kaya di Derbyshire, London, Inggris Sementara ibunya adalah keturunan Inggris Florence memiliki seorang saudara perempuan yang bernama Parnenope Nah, saat masa remaja mulai terlihat tuh perilaku mereka berdua yang kontras Parnenope hidup sesuai dengan yang gadis-gadis keturunan bangsawan pada zaman dahulu sangat suka Yaitu bersenang-senang dan hanya bermalas-malasan di rumah Sementara Florence lebih banyak keluar rumah dan membantu warga sekitar yang membutuhkan Dan dia kalau di party beda sama Parnenope yang langsung berinteraksi dan dansa sama cowok-cowok kaya nantampan Tapi si Florence malah duduk di pojokan, gak ikut dansa-dansa Dia cuma diem aja dan bahkan sesekali jalan di kebun atau baca buku di perpustakaan Astaga, beda banget ya Tapi karena si Florence ini cantik, malah lebih cantik dari adiknya Lamaran dari cowok-cowok tetap datang loh guys Tapi sayang sekali, semua dia tolak Sampai bikin keluarganya marah dan kecewa Ibunya sempet khawatir dengan sikap Florence ini Karena Florence ini benar-benar kutu buku Dan suka banget keluar untuk mengunjungi orang-orang miskin yang sakit Bahkan hewan yang sakit aja, dia rawat bener-bener loh Tapi bapaknya gak mempermasalahkan hal itu Karena si Florence ini kan pintar Dia suka banget filsafat dan bahasa dan bisa menguasai beberapa bahasa asing Dan si bapaknya inilah yang sering mengajari dia Pada tahun 1846, ia mengunjungi Castle World di Jerman Dan mengenal lebih jauh tentang rumah sakit modern pionier yang dipelopori oleh pendeta Theodor Flitner Dan dikelola oleh biarawati Lutheran dari agama katolik Di sana, Florence terpesona akan komitmen dan kepedulian yang dipraktekan oleh para biarawati kepada pasien Ia jatuh cinta pada pekerjaan sosial ini hingga saat pulang ke Inggris Dia membawa angan-angan tersebut Dia yakin bahwa dirinya terpanggil untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan Sampai-sampai lamaran dari Richard Moncton Mills, seorang penyair dan seorang ningkat Baron of Hudson ini Ditolak juga loh guys Padahal cowok ini baik dan punya sifat yang sama kayak dia yang tidak suka party-party Hal itu karena pada saat itu, ia sudah membuatkan tekad untuk mengaktikan dirinya pada dunia keperawatan Dan gegerlah keluarganya Keinginan ini ditentang keras oleh ibunya dan adeknya Hal ini dikarenakan pada masa itu di Inggris, perawat adalah pekerjaan hina Dan sebuah rumah sakit adalah tempat yang corok Banyak orang memanggil dokter untuk datang ke rumah dan dirawat di rumah aja Karena perawat pada masa itu tuh dianggap sebagai wanita miskin yang gak punya rumah Jadi ikut aja kemana tentara pergi Terus karena profesi itu berhadapan langsung dengan tubuh yang dalam keadaan terbuka Dianggapnya ini gak sopan dan untuk perempuan baik-baik rawan terkena pelecehan Dan emang bener guys, dulu banyak pasien yang berbuat seperti itu Makanya zaman dulu perawat kebanyakan laki-laki Dan juga perawat pada masa itu gak seperti zaman sekarang yang emang merawat orang sakit dan membantu tugas dokter Zaman dulu perawat lebih diartikan kayak tukang masak guys Nah hal ini juga yang membuat ayahnya keberatan Karena walaupun ayahnya setuju bila Florence membaktikan diri untuk kemanusiaan Tapi ia gak setuju bila Florence menjadi perawat di rumah sakit Ia tidak bisa membayangkan dan tidak mau kalau anaknya tuh bekerja di tempat yang menjijikan Ya namanya juga orang tua ya guys Mereka mau anaknya hidup enak dan senang aja Mereka gak mau anaknya susah Makanya ia mengajurkan agar Florence pergi traveling aja ke luar negeri Untuk menenangkan pikirannya Wah, a good papa nih kalau setiap galau selalu diajak jalan-jalan ke luar negeri I wanna have one Kalian mau gak? Aku tuh paling lemah pas dari saudara sama traveling guys Tapi Florence gak mau guys Dia tetap bersih keras untuk jadi perawat Dan memutuskan untuk tetap pergi ke Castle World, Jerman Untuk mendapatkan pelatihan bersama para biarawati disana For your information guys Jaman dulu perawat saya memang kebanyakan biarawati Yang memang mengapikan diri buat umat manusia dan tidak menikah Nah, selain di Jerman Florence juga pernah bekerja di rumah sakit untuk orang miskin di Perancis Pada tanggal 12 Agustus 1853 Florence kembali ke London dan mendapatkan pekerjaan sebagai pengawas bagian keperawatan Di Institute for the Care of Six Gentle Women Sebuah rumah sakit kecil yang terletak di Upper Harley Street, London Lalu ayahnya memberi 500 sponsor link per tahun Yang setara dengan 25 ribu sponsor link Atau 425 juta pada masa sekarang Sehingga Florence dapat hidup dengan nyaman dan meneliti karirnya dengan tenang Jadi bapaknya ini walau nentang tetap support ya guys Baik banget sumpah Papa goals banget ini mah Dan disini ia berargumentasi sengit dengan komite rumah sakit Karena mereka menolak pasien yang bukan beragama katolik Florence mengancam akan mengundurkan diri Kecuali bila komite ini mengubah peraturan tersebut Dan memberinya izin tertulis bahwa Rumah sakit akan menerima tidak saja pasien yang beragama katolik Tapi juga Yahudi dan agama lainnya Serta memperbolehkan mereka menerima kunjungan dari pendeta-pendeta mereka Termasuk rabi dan ulama untuk orang Islam Lalu komite rumah sakit pun mengubah peraturan tersebut sesuai permintaannya Wow, debak! Pada tahun 1854 Berkobarlah peperangan di semenanjung Crimea Tentara Inggris bersama tentara Perancis berhadapan dengan tentara Rusia Disini banyak prajurit yang gugur dalam pertempuran Tapi yang lebih menyedihkan lagi adalah Tidak adanya perawatan untuk para prajurit yang sakit dan luka-luka Lalu keadaan menjadi memuncak ketika seorang wartawan yang bernama William Russell pergi ke Crimea Dalam tulisannya untuk majalah Times Yang menurutkan bagaimana prajurit-prajurit yang luka itu bergelimpangan di tanah Tanpa diberi perawatan sama sekali dan bertanya Apakah Inggris tidak memiliki wanita yang mau mengaptikan dirinya Dalam melakukan pekerjaan kemanusiaan yang mulia ini? Wah, seorang wartawan yang masih sangat idealis ya Yang berani menuliskan kenyataan di lapangan Dan akhirnya dapat menggugah jiwa kemanusiaan orang-orang Dan karena hal itu hati rakyat Inggris pun tergugah beneran oleh tulisan tersebut Dan Florence merasa masanya telah tiba Lalu ia pun menyusurat kepada Menteri Penerangan saat itu yang bernama Sydney Herbert Untuk menjadi sukarelawan Pada pertemuan dengan Sydney Herbert Terungkap bahwa Florence adalah satu-satunya wanita yang mendatarkan diri Lalu beliau meminta Florence untuk mencari dan memimpin gadis-gadis sukarelawan lainnya Dan Florence pun menyanggupinya Dia bersama 38 gadis sukarelawan yang dilatih olehnya sendiri Berangkat ke Turki menumpang sebuah kapal menuju ke Kramer Pada bulan November 1854 Mereka mendarat di sebuah rumah sakit pinggir pantai di Skutari Saat tiba di sana, kenyataan yang mereka hadapi lebih mengerikan dari apa yang mereka bayangkan Beberapa gadis sukarelawan tergunceng jiwanya dan tidak dapat langsung bekerja Karena mereka cemas, mereka melihat ruangan penuh sesak dengan prajurit-prajurit yang terluka Dan beratus-ratus prajurit bergelimpangan di halaman luar tanpa tempat berteduh dan tanpa ada yang merawat Jadi para tentara tuh dibiarkan begitu aja guys di tempatnya Baik yang di dalam maupun di luar Gak ada tuh tempat tidur yang disediain satu-satu untuk para tentara Karena memang over capacity ya Udah over capacity, orang yang melawat juga kurang, kasian banget ya guys Terus dokter-dokter banyak yang kudu operasi kilat gitu Saat membeda pasien yang terluka, mereka memotong tangan, kaki, dan mengamputasi apa saja yang sebenarnya bisa membahayakan hidup pemiliknya Dan potongan-potongan tubuh tersebut lebih miris lagi Ditumpuk gitu aja di luar jendela Dan gak ada tenaga untuk membuangnya jauh-jauh ke tempat lain Jadi biar membunuh begitu aja Potongan tangan dan kaki hingga sampai berbau busuk Oh my god, itu mah bakteri dimana-mana ya Lali Florence diajak mengelilingi neraka tersebut oleh Mayor Prince Seorang dokter kepala rumah sakit tersebut Dan ia menyanggupi untuk membantu Florence melakukan perubahan-perubahan penting Ia mengatur tempat-tempat tidur para penderita di dalam rumah sakit Dan menyusun tempat para penderita yang bergelimpangan di luar rumah sakit Ia mengusahakan agar penderita yang berada di luar paling tidak bernaun di bawah pohon Dan menunggaskan pendirian tenda Lalu dimulailah penjagaan dilakukan secara teliti Dan perawatan dilakukan dengan cermat Seperti perbandingan secara berkala Obat diberikan pada waktunya Lantai rumah sakit dipel setiap hari Meja kursi dibersihkan Dan baju-baju kotor dicuci dengan mengarahkan tenaga bantuan dari penduduk setempat Akhirnya gunungan potongan tubuh, daging, dan tulang belulang manusia itu pun selesai dibersihkan Mereka dibuang jauh-jauh atau dikubur Dan dalam waktu sebulan, rumah sakit sudah berubah sama sekali Walaupun baunya belum hilang seluruhnya ya Namun jerit dari nintihan prajurit yang luka sudah jauh berkurang Para perawat sukarelawan bekerja tanpa kena lelah Hilir mudik di bawah pengawasan Florence Dia juga mengurus perawat-perawat lain dengan tangan besi Bahkan mengunci mereka dari luar pada malam hari Ini dilakukan untuk membuktikan pada orang tua mereka di tingkat ekonomi menengah Bahwa dengan disiplin yang keras dan dibawa ke pemimpinan kuat seorang wanita Anak-anak mereka bisa dilindungi dari kemungkinan serangan seksual Karena ketakutan akan hal inilah yang membuat ibu-ibu di Inggris menentang anak perempuan mereka menjadi perawat Dan menyebabkan rumah sakit di Inggris jauh ketinggalan dibandingkan di benua Eropa lainnya Dimana profesi keperawatan dilakukan oleh biarawati Dan biarawati-biarawati ini berada di bawah ke pengawasan biarawati kepala Namun, kerja kelas Florence membersihkan rumah sakit tersebut tidak berpengaruh banyak pada jumlah kematian prajurit Malah sebaliknya, angka kematian malah meningkat Menjadian terbanyak malah dibandingkan rumah sakit yang lain Pada musim dingin pertama Florence berada di sana Ada sejumlah 4.077 prajurit meninggal di rumah sakit tersebut Dan sebanyak 10 kali lipat prajurit malah meninggal karena penyakit seperti tipe, stifoid, cholera, dan disentri Dibandingkan dengan kematian akibat luka-luka saat perang Kondisi di rumah sakit tersebut menjadi sangat fatal Karena jumlah pasien melimpah lebih banyak dari yang mungkin bisa ditampung Dan hal ini menyebabkan sistem pembuangan limbah dan ventilasi udara jadi memburuk Dan pada bulan Maret 1855 Hampir 6 bulan setelah Florence datang Komisi Kebersihan Inggris datang dan memperbaiki sistem pembuangan limbah dan sirkulasi udara Dan sejak saat itu tingkat kematian menurun drastis Namun saat itu Florence tetap percaya bahwa tingkat kematian ini disebabkan oleh nutrisi yang kurang Dan berarti beban pekerjaan tentara Tapi pemikiran ini langsung berubah setelah Florence kembali ke Inggris Dan mengumpulkan bukti di hadapan Komisi Kerajaan untuk Kesehatan Tentara Inggris Atau Royal Commission on the Health of the Army Bahwa saat itu para prajurit di rumah sakit meninggal Akibat kondisi rumah sakit yang kotor dan memprihatinkan Dan hal ini berpengaruh pada karirnya di kemudian hari Dimana ia gigi mengkampanyekan kebersihan lingkungan sebagai hal yang utama Bener banget guys Kebersihan itu hal utama banget Makanya kebersihan dibilang sebagian dari iman Dan kampanye ini berhasil dinilai dari turunnya angka kematian prajurit Pada saat damai atau tidak sedang berperang Dan menunjukkan betapa pentingnya desain sistem pembuangan limbah dan ventilasi udara sebuah rumah sakit Nah akhirnya kita masuk nih ke segmen kenapa beliau disebut The Lady with the Lamb atau Bidadari Berlampu Ini dimulai saat pada suatu malam saat pertempuran dahsyat di luar kota telah berakhir Seorang bintara datang dan melapor pada Florence bahwa dari kedua belah pihak korban yang berjatuhan banyak sekali Lalu Florence menanti rombongan pertama yang datang Tapi ternyata yang datang hanya sedikit guys Lalu ia nanya ke bintara tersebut Ini kenapa yang datang cuma sedikit? Korban-korban yang lain pada kemana? Lalu bintara tersebut bilang Nggak kita bawa madem Besok aja kita kesana ngecek lagi korban yang masih selamat Soalnya harus udah gelap Tapi Florence memaksa bintara tersebut untuk mengantarnya kembali ke bekas panjang pertempuran Untuk mengumpulkan korban yang masih bisa diselamatkan Karena bila mereka menunggu sampai besok Korban-korban tersebut bisa mati kehabisan darah Saat bintara tersebut teriak enggan Florence mengancam akan melaporkannya kepada Mayor Prince Kamu harus nantarin saya, kok nggak saya laporin kamu ke Mayor? Ya takut lah bintara itu Dan akhirnya dia menurutik kemauan Florence Kadang ancaman diperlukannya biar nyat baik itu terlaksana Dan berangkatlah mereka berenam ke bekas medan pertempuran Semuanya pria, hanya Florence satu-satunya yang wanita Florence dengan berbekalan terah Membalik dan memeliksa tubuh-tubuh yang bergelimpangan Membawa siapa saja yang masih hidup dan masih bisa diselamatkan Termasuk prajurit musuh, prajurit Rusia Malam itu mereka kembali dengan membawa 15 prajurit 12 prajurit Inggris dan 3 prajurit Rusia Dan semenjak saat itu, setiap terjadi pertempuran Pada malam harinya, Florence berkeliling dengan Lentera Untuk mencari prajurit-prajurit yang masih hidup Dan mulailah ia terkenal sebagai Pidah dari berlampu Yang menolong di gelap kulitah Karena banyak nyawa tertolong Yang seharusnya sudah meninggal Dan bukan hanya itu saja guys Hampir setiap malam juga Dan mengelilingi rumah sakit Memeriksa semua prajurit yang dirawat pada malam hari Dengan lenteranya tersebut Makanya, pada tahun 1857 Henry Longfellow, seorang penyair dari Amerika Menulis puisi tentang Florence Nightingale Yang berjudul Santa Filomena Yang melukiskan bagaimana ia menjaga prajurit-prajurit Di rumah sakit tentara pada malam hari Sendirian dengan membawa lampu Pada jam-jam penuh pendudukan itu Datanglah pidadari berlampu untukku Akhirnya, Florence kembali ke Inggris sebagai pahlawan Pada tanggal 7 Agustus tahun 1857 Semua orang tahu siapa Florence Dan apa yang ia lakukan ketika ia berada di medan pertempuran Kramia Dan menurut BBC Yang merupakan salah satu tokoh yang paling terkenal setelah Ratu Victoria Florence pindah dari rumah keluarganya di Middle Claydon Buckinghamshire Ke Barrington Hotel di Piccadilly Namun, ia terkena demam Yang disebabkan oleh brucellosis atau demam kramia Yang menyerangnya selama perang kramia Akhirnya, dia memutuskan untuk mengisolasi dirinya di kamarnya Juga menarang ibu dan adanya untuk masuk ke kamarnya Dia sendiri pun jarang meninggalkan kamarnya sejak saat itu Tapi walaupun dia terkurung di kamarnya Istilahnya kalau zaman sekarang itu isolasi mendiri Florence tetap memainkan peran utama Dalam pendirian Komisi Kerajaan untuk Kesehatan Tentara Inggris Dengan Sydney Harbert menjadi ketuanya Ya karena sebagai wanita, Florence tidak dapat ditunjuk untuk menjadi Komisi Kerajaan pada saat itu Seksisme zaman dulu memang masih sangat strict guys Makanya kita harus bersyukur zaman sekarang wanita juga bisa maju kehidupannya Bisa setara sama kaum pria Dari kamarnya ia menulis semua laporan-laporan tersebut Dan dari semua laporannya inilah Jikal bakal didirikannya Sekolah Medis Angkatan Bersenjata dan Sistem Rekan Medik Angkatan Bersenjata Inggris Dimulai Sekembalinya Florence ke London ia diundang oleh tokoh-tokoh masyarakat Mereka mendirikan sebuah badan bernama Dana Nightingale atau Nightingale Fund Dimana Sydney Harbert menjadi sekretaris kehormatan Dan adik-adik Cambridge menjadi ketuanya Badan tersebut berhasil mengumpulkan dana yang besar sekali sejumlah 45 ribu duponsterling Sebagai rasa terima kasih orang-orang Inggris Karena Florence Nightingale berhasil menelamatkan banyak jiwa dari kematian Florence menggunakan uang itu untuk membangun sebuah sekolah perawat khusus untuk wanita yang pertama Karena saat itu bahkan perawat-perawat pria pun jarang ada yang berpendidikan Menurut Florence, dengan adanya sekolah perawat Maka profesi perawat akan menjadi lebih dihargai Ibu-ibu dari keluarga baik-baik akan mengizinkan anak-anak perempuannya untuk bersekolah Dan masyarakat akan melahir sikapnya menghadapi seseorang yang terdidik Sekolah tersebut pun dididikan di lingkungan rumah sakit St. Thomas Hospital London Dan saat dibuka pada tengah 9 Juli 1860 Berpuluh-puluh gadis dari kalangan keluarga baik-baik mendaftarkan diri Perjuangan Florence di Semenanjung Keramea telah menghilangkan gambaran lama tentang perawat perempuan Dengan didirikannya sekolah perawat tersebut telah diletakkan dasar baru tentang perawat terdidik Dan dimulai dalam masa baru dalam dunia perawatan orang sakit Kini sekolah tersebut dinamakan Sekolah Perawat dan Kebidanan Florence Nightingale Atau Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery Dan merupakan bagian dari Akademi King College London Sebagai pimpinan sekolah, Florence mengatur sekolah itu dengan sebaik mungkin Tulisannya mengenai dunia keperawatan dan cara mengaturnya dijadikan bahan pelajaran di sekolah tersebut Hingga tiba waktunya anak-anak didik pertama Florence menamatkan sekolahnya Dan berpuluh-puluh tenaga perawat langsung habis diambil oleh rumah sakit sekitar Padahal rumah sakit yang lain banyak yang minta juga Dengan perawat-perawat terdidik, era baru perawatan secara modern pun diterapkan di tempat-tempat tersebut Dunia menjadi terguga dan ingin meniru Mereka mengirimkan gadis-gadis berbakat untuk dididik di sekolah tersebut Dan sesudah tamat, mereka diharuskan mendirikan sekolah serupa di negerinya Pada tahun 1860, Florence menulis buku tentang keperawatan, Notes on Nursing Buku setebal 136 halaman ini menjadi buku acuan pada kurikulum di sekolah Florence dan sekolah keperawatan lainnya Buku ini juga menjadi populer di kalangan orang awam dan terjual jutaan eksemplar di seluruh dunia Dan pada tahun berikutnya, setakan 6 jutaan buku ini terbit dengan tambahan bagian tentang perawatan bayi Pada tahun 1869, Nettingle dan Elizabeth Blackwell mendirikan Universitas Medis Wanita Dan pada tahun 1870-an, Linda Richards, perawat terlatih pertama dari Amerika, berkonsultasi dengan Florence di Inggris Dan membuat Linda kembali ke Amerika Serikat dengan pelatihan dan pengetahuan memadai untuk mendirikan sekolah perawat Linda Richards menjadi pelopor perawat di Amerika Serikat dan Jepang Dan pada tahun 1883, Florence dianugerahkan Medali Palang Merah Kerajaan atau The Royal Red Cross oleh Ratu Victoria Pada tahun 1907, pada umurnya yang ke-87 tahun, dihadapan beratus-ratus undangan, Raja Inggris menganugerahkan Florence Nettingle dengan bintang jasa The Order of Merit Dan Florence Nettingle menjadi wanita pertama yang menerima bintang tanah jasa ini Dan terakhir pada tahun 1908, ia dianugerahkan Honorary Freedom of the City dari kota London Dan akhirnya, Florence Nettingle meninggal dunia di usia 90 tahun pada tanggal 13 Agustus 1910 Wow, perjalanan hidupnya sungguh menyentuh dan inspiratif sekali ya guys Florence memang menjadi penutan untuk semua perawat di dunia pada saat ini Dan karena salah satu peran dan pemikiran beliau lah, rumah sakit dan profesi perawat berubah image-nya dan sangat membantu umat manusia Terlebih di saat sekarang yang sedang ada pandemi COVID-19 ini Tenaga-tenaga kesehatan rela bekerja keras untuk para pasien Aku bikin video ini pun untuk menghormati para profesi nakes yang menurut aku Memang kalau nggak punya rasa kemanusiaan yang tinggi, nggak akan kuat menjadi mereka Terima kasih para dokter dan perawat yang sudah suka rela membantu pasien-pasien COVID saat ini Jasa dan amal ibadah kalian insya Allah menjadi bekal untuk di akhirat nanti Yuk, kita sebagai masyarakat bantu para nakes sekarang ini dengan selalu menerapkan 5M Yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas Oke, see you on the next video ya Semoga video ini bisa memberi informasi bagi kalian Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau dirasa channel ini bisa memberi manfaat Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng Karena next kita akan bahas soal palasik Nah, kalian tau nggak apa itu palasik? Kalau nggak tau, langsung aja subscribe biar nggak ketinggalan info Dadah! Dadah!